Intro Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi saya sama Meliza dalam bincang-bincang tentang entrepreneurship bersama TNLIS nah kali ini ada sesuatu yang menarik buat saya ketika bicara beliau sudah tidak mudah lagi tapi beliau ada satu hal yang menarik buat saya beliau linkage dengan program pemerintah ya pria? ya ketemu saya saya sebagai yang bantuin dulu pemerintah dalam program lalu itu di Jawa Barat beliau pendamping saya sangat berhutang budi karena beliau lah yang bisa membantu program itu salah seorangnya ya menjalankan itu program tapi ada apa sih saya sekarang karena beliau juga jadi ada kelanjur beliau jadi pendamping ada kelanjur beliau mau jadi agak dampingan gitu beliau mau belajar kelanjur beliau nah dalam program pemerintah yang menyatakan alokasi khusus belajar, belajar, belajar dan belajar ini program pemerintah yang sangat luar biasa yang terus-menerus pemerintah menggulirkan program-programnya kenapa saya mau bergabung? karena yang seperti tadi saya bilang bahwa manusia itu harus tetap belajar belajar dan belajar dengan adanya saya di program ini saya bisa lebih ketemu lagi dengan teman-teman yang lebih mudah dengan teman-teman yang lebih mudah salah satunya ketemu saya lagi kan nah iya tetap gitu ya jadi link kita harus tetap bertambah bertambah dan bertambah seturnya siraturahmi power of siraturahmi panjang umur panjang rezeki makanya dimanapun apapun programnya kalau saya masih dipercaya tetap saya akan jalankan jadi sahabat-sahabat menarik saya jadi teringkat sebuah konflik ketika kita menjadi seorang ketemu jadi seorang pemerintah pembelajar itu tidak ada batasnya kenapa bisnis itu selalu menchallenge diri kita menuntut diri kita untuk bisa adaptasi dengan kondisi lingkungan dan salah satunya adalah lingkungan konsumen saing dan disitu dituntut yang namanya pemahaman kita terhadap mereka pendamping DAK ini apa saja yang kita dapat yang saya dapat dari pendampingan DAK ini salah satunya UMK yang ternyata kalau kita ngeling sendiri agak sulit ya karena mungkin banyak orang pakai yang akhirnya difasilitasin oleh pendamping saya itu Bustin akhirnya kita datang karena tanda kutip DAK sehingga sangat mudah kita diakses untuk mendapatkan UMK itu jadi sangat-sangat program pemerintah ini memudahkan kita para pengusaha kemudian dampingan-dampingan dari DAK tersebut karena memang salah satu tujuan daripada program DAK ini adalah membantu entrepreneur khususnya UMKM dalam menjalankan bisnisnya beberapa dimensinya tadi masalah imu kedua masalah akses akses berikinan pembiayaan juga ini momen yang sangat berharga karena dunia sekarang adalah dunia media dunia digital Teteh kalau Teteh kan banyak tuh penerima program ini tips apa yang bisa Teteh sharing dengan sahabat-sahabat ini supaya bisa mengoptimasi program pemerintah dengan baik dan memberikan value yang namanya program dari pemerintah itu sangat-sangat memberikan value buat kita itu sudah jelas karena pemerintah itu dengan memberikan program-programnya kepada masyarakat bertujuan adalah supaya masyarakat itu pintar dengan ilmu dengan apa namanya pengetahuan-pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan itu yang harus di aplikasikan oleh para pengusaha Teteh kan ikut pelatihan juga betul yang kedua kemudian yang kedua kita mengaplikasikan ilmu yang ditransfer oleh melalui pelatihan-pelatihan dari pemerintah itu untuk menjaring pasar lebih luas lagi itu untuk satu karena kita pengusaha tidak boleh kita harus ada bergerak komunikasi dengan pihak luar itu tidak hanya untuk komunikasi dengan pihak kita sendiri atau organisasi kita sendiri ataupun anggota dampingan kita sendiri tapi kita harus lebih luas lagi tidak perlu berbicara internasional kenapa tidak itu poinnya bagaimana kita bisa menjalankan atau menerapkan ilmu yang didapatkan tercuma ketika kita menjadi seorang entrepreneur sudah dapat ilmu tapi kita tidak pernah memanfaatkan maka itu jadi working future jadi sia-sia ketika bicara itu pelulis bisa memanfaatkannya dengan kondisi beliau sebagai bisnis yang berkeluar dengan muat teh ketika ada teh sudah dapat DAK apa harapannya harapan saya bisa berkolaborasi lebih dengan mua-mua yang lain yang ada di DAK tersebut kemudian tidak ada salahnya juga kita berhubungan kan dengan DAK anggota namanya dampingan-dampingan DAK yang bidang lain nah seperti misalkan makanan dan minuman pasien itu sudah jelas pasien itu berkesinambungan berkesinambungan dengan yang namanya muak karena pasien sekarang itu tidak hanya yang muak itu ya tidak hanya kebaya yang digunakan tapi itu dress tidak akan masuk betul jadi itu berkesinambungan oke sahabat-sahabat ada pelajaran berharga yang kata-kata bahwa ketika banyak orang mendapatkan program pemerintah yang sebatas program saja tidak mengaktifasi tapi beliau merasakan ini menjadi sebuah value buat beliau untuk bisa membesarkan perusahaan beliau Alhamdulillah sejak 2015 saya ketemu beliau dan sejak di tahun ini saya juga sebagai intern sama beliau di pelanda AK ini saya merasakan bahwa beliau apa ya lompatan beliau salah biasa nah disinilah beliau menjalankan apa yang diberikan pemerintah dalam perkembangan terima kasih ya tete sukses terus sama tete ya amin untuk kemajuan Lilis Alma Salon dan wedding service karena ini bisnis kalau tidak pakai ini akan berkembang dan ini itu salah satunya dapat dari program pemerintah juga sahabat-sahabat bincang-bincang saya semoga bisa menjelaskan dalam menjalankan bisnisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih